Banyak bangun yang dapat tunjukkan jadwal muda, dependen. Terima kasih yang masih bersama Sergap, pemirsa di Picu Dendam Lama. Dua kelompok pemuda terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku saling serang dengan senjata tajam. Dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. dan saling serang menggunakan senjata tajam. Diduga tawuran di Picu akibat dendam lama. Petugas yang tiba di lokasi melepaskan tembakan gas air mata untuk memubarkan kedua kelompok pemuda. Beberapa pemuda beserta senjata tajam diamankan. Puluhan warga sempat mengamuk meminta terduga pelaku yang merupakan anggota keluarganya dibebaskan. Sejumlah petugas diturunkan untuk mengantisipasi tawuran susulan. Pemirsa Isak Tangis keluarga terjadi saat jenazah pemuda difabilitas korban pembunuhan dimakamkan di TPU Johar Baru, Jakarta Pusat. Ibu korban bahkan nyaris pingsan. Korban yang ditemukan tewas akibat luka tusuk di rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat, diduga dibunuh teman dekatnya. Isak Tangis keluarga terjadi saat jenazah Yosimaisa dimakamkan di TPU Kawikawi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Ibu korban bahkan nyaris pingsan melihat jasad putra kesayangannya dimasukkan ke lihang lahat. Keluarga tak menyangka pemuda penyandang disabilitas ini tewas dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan bersimbah darah akibat luka tikaman di lantai dua kamar rumahnya. Korban tewas tanpa busana dengan wajah tertutup bantal. Tewasnya korban diketahui setelah sepupunya curiga melihat pintu depan tergembok dari luar namun jendela terbuka. Sepeda motor, handphone, dan dompet milik korban hilang. Keluarga curiga korban tewas akibat dibunuh dan dirampok oleh teman dekatnya yang selama satu minggu menginap di rumah korban. Ada curiga, saya pagi naruh, saya di rukas, melihat motor sama luar tamu itu udah berantau. Pas saya lihat ke atas, gedor-gedor kamar, Yosi, Yosi, udah nyawut. Saya ngintip dari jendela, itu udah berdarah-darah semuanya. Saya tereak dari atas, ke bawah, ngasih awaran keluar ke bawah. Ciri-ciri terduga pelaku pembunuhan berusia 25 tahun, tubuh kurus, tinggi sekitar 155 cm, kulit sawo matang. Keluarga berharap pelaku pembunuhan bisa segera ditangkap. Polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Dua pengendara motor menjadi korban begal di Medan Sumatera Utara. Komplotan pelaku juga menganiaya korban dengan senjata tajam. Dua pemotor secara tiba-tiba dipepet empat pelaku begal di jalan setiabudi Medan Sumatera Utara. Salah satu pelaku begal segera menendang motor korban hingga terjatuh. Melihat korbannya tak berdaya, seorang pelaku segera mengeluarkan senjata tajam dan menyerang kedua korban. Situasi yang sepi membuat komplotan begal ini leluasa beraksi. Korban pun hanya bisa pasrah. TV itu yang dipegal itu dia di tengah gitu. Sudah itu dipepet langsung ditendang. Baru pakai kelewang langsung ditampak. Dibaco jam 4 pagi ya. Di antar pengumuni ojol yang melintas, kasusnya dilaporkan ke Polsek Sunggal. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwana Sutyon melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di masjid di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Terekam CCTV. Pelaku membawa kabur motor milik seorang ustad kurang dari 10 detik. Dua pria pengendara motor beraksi mencuri sepeda motor di halaman masjid di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Satu pelaku turun dari motor mendekati motor keincarannya. Kurang dari 10 detik, pelaku merusak kunci motor korban. Aksi pelaku tergolong nekat. Saat kejadian, ustad pemilik motor tersebut sedang sholat dan mengaji di dalam masjid. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke Polsek Jaga Karsa. Sebuah handphone pemilik toko konter raib dicuri seorang pria berkendara motor di Durensawi, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. CCTV merekam pelaku yang mengendarai motor memantau situasi toko konter pulsa di Jalan Haji Dogol, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku turun dari motor saat pemilik toko pergi ke belakang untuk menyalakan kipas. Pelaku lalu menggasak HP korban yang ada di atas etarase. Pelaku kabur bersama rekannya yang menunggu di motor. Saya lihat CCTV, benar diambil. Diambil orang? Diambil orang. Itu orang lewat apa kemana, Pak? Orang lewat, kayaknya. Naik motor? Naik motor Satria FU. Berapa orang, Pak? Dua orang. Itu pas dia ngambil cepat banget, Pak? Cepat, cepat banget. Ada rekamannya di CCTV, cepat. Pelaku pencuri HP yang terekam CCTV ini diselidik ke polisi. Dari Jakarta, Dio Manik melaporkan. Pemirsa seorang warga menjadi korban perampasan motor setelah bertemu penagi utang di kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku berdalih mencari pemilik motor karena menunggak utang. Dalam rekaman video amatir ini, dua penagih utang mencegat seorang pria di kawasan Museum Balaputra Dewa Sukarami, Kota Palembang. Pria ini kemudian menyerahkan sepeda motor karena diancam dengan senjata tajam. Polisi menangkap para pelaku setelah korban melapor. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengakui akan menagih pemilik yang menunggak cicilan. Namun ternyata motor telah dijual pada orang lain. Hasil penyelidikan polisi para pelaku menagih utang untuk mengelabuhi korban. Dia menghadang dari korban dengan menggunakan senjata tajam. Dia langsung menodongkan kepada korban dan meminta kendaraan yang dimiliki oleh korban. Para tersangka terancam hukuman, lima tahun tenjara dengan barang bukti, dua sepeda motor, serta senjata tajam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainews melaporkan. Kesal kakaknya dikeroyok seorang pria di Maros, Sulawesi Selatan menghabisi salah satu pelaku pengeroyokan. Dalam rekonstruksi pelaku memeragakan 22 adegan. Aksi penikaman yang menewaskan seorang pria terekam CCTV di Jalan Poros, Makassar, Maros, Sulawesi Selatan terjadi pertengahan November lalu. Korban meregang nyawa akibat dikeroyok petugas parkir bersama dua rekannya. Peristiwa diawali saat korban bersama dua rekannya terlibat cekcok dengan seorang pertugas parkir lain hingga berujung pengeroyokan. Dendam, adik korban kemudian membalas, mengeroyok pelaku dan menikamnya hingga tewas. Dari kasus ini pelaku menjalani rekonstruksi kasus yang digelar di kantor Mapores Maros, Sulawesi Selatan. Dalam rekonstruksi, pelaku penikaman memperagakan 22 adegan. Dimulai dari cekcok hingga berujung pengeroyokan dan penikaman. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri dan berhasil diamankan petugas. Sedangkan ini korban berteman itu merupakan pelanggan makan tutur di situ. Jadi karena mereka pas kedatangan mungkin ada parkir yang tidak menara, itu setelah ada tokoh tersinggungan menjadi tersulit emosi terjadi itu pidana tadi. Dari kasus ini, pelaku terancam 10 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Sakit hati diputus cintanya seorang pemuda menganiaya mantan kekasihnya hingga tewas. Informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Terima kasih telah menonton!